Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel JK Seharianku Salam JAK Sebelum lanjut silahkan teman-teman klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info dari channel JK Seharianku dan saya doakan kepada teman-teman agar selalu mendapatkan kesehatan dan rejeki yang berkah amin Film diawali dengan jatuhnya meteor ke bumi Kemudian kita diperlihatkan seorang pria berlari berlompatan dikejar-kejar cakram terbang di hutan Kurma Myanmar Lalu pria tersebut berhenti di ujung tebing mengarah ke lautan Karena tak ada pilihan lain untuk melarikan diri Pria itu pun memutuskan terjun ke laut Namun di waktu yang sama, dua cakram mengenai pria ini membuatnya kesakitan dan kepalanya jatuh lebih dulu mengenai batu karang Pada malam harinya, dua orang nelayan menemukan pria itu Yang terlihat masih bernafas Salah satu nelayan itu kemudian membawanya ke rumah Dan membawa ke istrinya untuk menjahit lukanya Kita panggil saja istri nelayan itu Mimin Setelah jahitan selesai, Mimin membawa pria tersebut ke pos tempat militer terdekat Karena dia tidak mampu memberi makanan setiap hari ke pria itu Sesampai di pos, Mimin bertemu dengan sersan pos Dan penerjemah yang kurang mahir sebut saja namanya Maman Dalam percakapannya Mimin menjelaskan kalau setiap enam tahun sekali meteor atau komet akan melewati bumi Dimana suatu lubang di kuil, akan terbuka dan muncul satria kematian Kesatria kematian itu merupakan penyerbu dari ras luar angkasa yang datang untuk menyerang penduduk bumi Tapi untungnya selama ribuan tahun satria kematian itu berhasil dicegah oleh pejuang jiu-jitsu Dan kini dia akan muncul kembali Alasan Mimin mengirim pria tersebut ke pos militer Karena dia berpikir pria itu bagian dari mereka Keesokan harinya, pria itu tersadar kemudian dibawa ke sebuah ruangan Untuk diinterogasi oleh intelijen bernama Mira Mira memberikan beberapa pertanyaan mengenai yang dilakukan pria itu Namun si pria kelihatan bingung dan bahkan tak menjawab satupun pertanyaan Karena tidak menjawab, Mira pun melapor kepada atasannya Dan mengatakan sepertinya pria itu hilang ingatan Nama sendiri saja dia tidak tahu Bersama itu beberapa anggota militer hendak membawa si pria ke sebuah tempat Tetapi si pria sontak menolak dan mulai menyerang mereka Tanpa disadari ternyata pria itu memiliki kemampuan beladiri yang mahir Tapi pada akhir dia berhasil dilumpuhkan setelah disuntik obat bius oleh Mira Selanjutnya pria itu diikat kembali Dan disuntik cairan yang bisa membuatnya jujur Namun saat diinterogasi jawabannya lagi-lagi tidak memuaskan Karena dengan cara kekerasan, pria itu tidak mau menjawab Mira pun membawa pria itu keliling pos agar bisa memulihkan ingatannya Saat keduanya keliling pos, tiba-tiba pejuang jiu-jitsu bernama Kedung mendatangi pos Dan mulai menyerang para prajurit dengan jurus andalannya Mayadari ada keributan Mira pun membawa pria itu ke tempat yang aman Tapi sebelum masuk ke bangunan, tiba-tiba Keng muncul dari atap dan menyerang Mira Setelah itu Keng memanggil nama pria itu Jake Barnes dan membawanya pergi dari sana Keduanya sekarang bertarung melawan para militer Beberapa tembakan pun dilayangkan dan berhasil dihindari Hal ini menandakan bahwa Jake ahli dalam beladiri Setelah lolos dari pos, Keng membawa Jake ke ladang Di mana mereka bertemu tiga pejuang jiu-jitsu lainnya yang mengenakan jubah hitam Jiu-jitsu bernama Harigan, Farbes, dan Charmen Mereka sangat kenal dengan Jake, terutama Carmen Akan tetapi Jake tidak mengingat mereka karena masih hilang ingatan Di waktu yang sama, ada sosok yang tak kesat mata mengintai mereka Dan mendorong mereka ke atas hingga terlempar begitu jauh Mereka pun segera berkumpul kembali untuk mengejar sosok tak kesat mata itu Namun di tengah jalan tiba-tiba mereka dihentikan oleh sekelompok prajurit Karena merasa terancam, mereka pun harus menghadapinya dengan pertarungan Ketika Jake fokus menghadapi prajurit tersebut Sosok tak kesat mata pun kembali menyerangnya hingga terjatuh Setelah mengalahkan sekelompok prajurit Keempat pejuang jiu-jitsu itu pergi meninggalkan Jake Sedangkan Jake sendiri ditangkap oleh Mira Dan membawa kembali ke pos, di pos Jake mengungkapkan Kalau dirinya mungkin saja bagian dari pejuang jiu-jitsu Akan tetapi ia tidak bisa ingat apa tujuan mereka sebenarnya Jake juga menyampaikan ke Mira dan lainnya agar meninggalkan wilayah ini Karena di sini ada sesuatu yang tidak beres Mira pun langsung merundingkan hal ini kepada Kapten Sun Dan alasan mereka mendirikan pos di sini karena mencari plutonium Yaitu unsur radioaktif transuranium langka Kapten dan akhirnya setuju dengan Jake Dan akan segera membawa pasukannya untuk pindah dari wilayah ini Di saat mereka mencari tempat baru di dalam hutan Mira tak sengaja mendeteksi radi-radiasi aneh Tiba-tiba puluhan cakram terbang menyerang mereka Tak hanya itu, sosok yang tak kesat mata itu juga menyerang Dan mulai menampakkan dirinya dengan bayangan biru Para militer menembak ke arah bayangan tersebut Akan tetapi cakram terbang semakin bertambah Sehingga banyak anggota militer yang tewas Jake memberitahu Mira kalau bayangan itu adalah Makhluk luar angkasa yang sedang mengincar dirinya Tanpa pikir panjang Mira segera membawa Jake pergi Sedangkan Kapten Sun berdiri di tempat untuk menghadapi sosok tak kesat mata itu Setelah menunggu sejenak, sosok itu pun muncul Yang wujud bisa Anda lihat sendiri Tanpa basa-basi Sun langsung menembaki break Atau makhluk luar angkasa ataupun satria kematian hingga tewas Tidak lama kemudian, break hidup kembali Begitu pula dengan lukanya yang kembali normal Break langsung melemparkan cakram ke senjata Kapten Sun Setelah itu Sun menancapkan sangkurnya ke dada break Tetapi break membalasnya hingga meninggal luka bakar Mendengar jeritan suara Sun Mira dan Jake pun lari menjauh Namun di pelariannya Jake tersandung masuk ke goa Dan berakhir di suatu ruangan Sedang Mira terkena cakram dari break Di dalam goa Jake disambut pria gondrong jenggot bonding yang bernama Willie Willie juga salah satu dari nelayan Yang menong Jake terjatuh di lautan Willie dan Jake berkelahi Di mana Willie terlihat sedang menguji beladiri Jake Willie juga mengatakan kalau break sengaja membuat Jake masuk ke ruangan tersebut Karena ia terpilih sebagai Jiu Jitsu Kali ini Jake harus melawan break seorang diri Jika Jake berlindung di belakang para anggota militer Maka break akan membunuh Jake secara keji Di waktu yang Sema pejuang Jiu Jitsu datang Mereka lalu membawa pergi Jake ke Kuil Dat Ocean bersama Willie Setibanya di sana Willie menjelaskan sebuah lubang yang ada di dinding atau portal Yang menjadi jalan break ke bumi Sedangkan komet yang melintasi bumi setiap enam tahun sekali Merupakan pemicu terbukanya portal tersebut Kedatangan break ke bumi yaitu bertarung dengan Jiu Jitsu terpilih seperti Jake Jika Jake menolak maka break akan bunuh orang lebih banyak lagi Serta mengacaukan seluruh daerah Anggota Jiu Jitsu lalu memberikan Jake jubah hitam Di mana orang yang memakai jubah hitam ini Maka ia tidak terlihat oleh break Semua anggota Jiu Jitsu yang terdiri dari delapan orang Kemudian melakukan perjalanan ke hutan untuk menghabisi break Selama berjalan harigan memberitahukan Jake Rencana mereka yaitu memancing break dengan keberadaan Jake Setelah break muncul Jiu Jitsu harus membunuh break sebelum malam hari Karena di waktu malam break dipastikan akan menang dalam pertarungan Dan portal akan terus terbuka yang membuat break akan menetap di bumi Setibanya di hutan Mereka memutuskan untuk berpencar dan bertemu lagi di atas bukit Sedangkan Willie diminta untuk tidak ikut berpencar Saat kelompok sudah mulai berpencar Farbes sudah mulai merasakan keberadaan break Ia pun menyuruh Jake dan lainnya untuk jalan terlebih dahulu Sementara dirinya akan bertarung dengan break Setelah mereka pergi Farbes berhadapan dengan break dan keduanya pun bertarung satu lawan satu Di tengah pertarungan Farbes mengenai break dengan tendangan Sampai akhirnya ia lelah sendiri Break lalu memperlihatkan goloknya yang penuh dengan darah Ternyata break lebih dulu menggoreskan kaki dan tangan Farbes Yang membuat Farbes kesusahan berdiri Di waktu yang sama Dua anggota Jiu Jitsu Datang membantu Farbes Namun keduanya belum mempunyai dominan X Membuat mereka dengan gampang dikalahkan oleh break Setelah itu Break langsung ningangkat goloknya Dan mengayungkannya untuk menghabisi nyawa Farbes Di sisi lain Jake yang berlari sendiri dan dipukul oleh seseorang Sampai tak sadarkan diri Ternyata pelakunya adalah Kapten Sun Yang terlihat kurang bertenaga Akibat luka bakar dari break Ia lalu menyadarkan Jake Sambil menceritakan kejadian yang sebenarnya Tentang break Jake mengungkapkan kalau dirinya sedang memburu break Karena jika dirinya tak melawan break Maka nyawa penduduk dalam bahaya Di sini Kapten Sun mengatakan sejujurnya Kalau misinya di sini bukanlah mencari plutonium Melainkan untuk menghabisi break Dan yang tahu soal ini adalah Sun sendiri Sun lalu menyampaikan ke Jake Bahwa break bisa sembuh dari lukanya dalam waktu 6 detik Di waktu itulah kesempatan Jake bisa membunuh break Sun kemudian memberi Jake sebuah katana Dan menyuruhnya untuk pergi Saat Jake menelusuri hutan Dia bertemu Willy yang sedang bakar daging Willy menceritakan awal mula mereka bertemu dengan break Dan tepat pada saat break keluar dari portal Dia menunjuk Jake dan satu temannya sebagai lawan Break berhasil menghabisi teman Jake dengan mudah Ketika giliran Jake yang akan dibunuh Jake malah melarikan diri ke hutan Dan kejadian ini nyambung dengan awal cerita film Willy juga mengaku kalau dirinya Jiu Jitsu pilihan 6 tahun lalu Dan memberi Jake semangat agar bisa mengalahkan break Dan anggota Jiu Jitsu lainnya datang mengajak Jake untuk melanjutkan perjalanan Di tengah perjalanan break muncul di Mian Charmaine lalu mengambil kesempatan ini untuk melawannya Sedangkan Jake dimyanta untuk meneruskan perjalanan Charmaine hanya memiliki skill berkelahi Akhirnya kalah dengan break yang memiliki kecepatan Break lalu membunuh satu persatu anggota Jiu Jitsu lainnya Termasuk Harigan yang dicoblos menggunakan goloknya Setelah itu break kembali mengejar Jake Tapi sebelum break menggapai Jake Ken datang dan bertarung dengan break Meskipun keng ahli dalam beladiri muatai Tapi break bisa melumpuhkan keng Dengan mendorongnya ke tembok hingga cedera Saat break mengejar Jake Break tiba-tiba dihadang oleh Willy Yang bersiap dengan senjatanya Lalu keduanya adu skill masing-masing Ketika Willy mulai kehabisan tenaga Break mengambil kesempatan ini dengan menusukkan goloknya ke Willy Dan dalam serangan terakhirnya Break menggor leher Willy di depan Charmaine dan Jake Yang sedang bersembunyi Setelah break pergi Charmaine dan Jake melakukan upacara pemakaman Willy Setelah itu, keduanya kembali ke kuil Di sini Charmaine mengatakan kalau Willy sebenarnya pura-pura gila untuk menyelamatkan mereka Di balik itu Willy juga ternyata ayah Jake Yang membuat Jake merasa bersalah Karena tidak mengetahuinya dari awal Saat keduanya bersilat lidah Datanglah istri nelayan Lalu mengobati Charmaine akibat luka melawan break Lalu kemudian, break datang Sambil melemparkan beberapa cakram Tapi si Mimin sempat mengambil senapang Dan menembak dada break sampai mati untuk sementara Dalam waktu singkat inilah Jake dan Charmaine membawa pergi dari situ Selanjutnya Jake kembali ke kuil Untuk bertarung melawan break Di tengah pertarungan, Jake melihat kalau penglihatan break tidak normal jika terhalang api Jake kemudian memancing bertarung di tingkat portal Ketika portal mulai terbuka Charmaine muncul dan melayangkan anak panah tepat mengenai break Setelah itu, datanglah Maman yang melemparkan granat ke arah Jake Jake lalu menempatkan kedua granat ke luka break Setelah itu dia menendang break ke dalam portal Sampai akhirnya tubuh break meledak Jake, Charmaine, Mimin, Maman beserta Keng Berhasil selamat dari ras alien Mereka lalu pergi untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing Tamat Ending Yang sangat membahana Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jika dirimu dipercayakan menyelesaikan sesuatu maka yakinlah kamu bisa Dan sampai disini saja jumpa kita kali ini Salam J.A.K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh